Pertandingan MMA merupakan pertandingan meladiri yang menampilkan dua orang manusia. Yang bilang kambing siapa? Ya nggak ada sih. Dua orang manusia ini saling menjatuhkan satu sama lain. Bisa dengan tendangan, pukulan, ataupun kuncian. Tapi meskipun begitu MMA tidak selalu identik dengan kekerasan kok. Di video kali ini masih disetelah merangkum deretan momen kocak yang terjadi dalam pertandingan MMA. Langsung simak aja deh videonya. Malu-malu Petarung asal Korea yang bernama Park Daesong ini merupakan petarung yang sangat hebat. Mau seserem apapun lawannya, ia tidak pernah takut. Ia takutnya sama yang cantik-cantik bro. Kalian lihat aja deh, baru dideketin cewek cantik itu aja udah kabur. Ya meskipun sebenernya ia tidak takut sih. Lebih tepatnya ia trauma. Mungkin abis diujat sama netizen kali ya. Karena pada pertandingan sebelumnya, ia dinilai telah melecehkan salah satu gadis penunggu ring. Jangan lupa. Curi-curi pandang Ya namanya juga laki-laki bro Kalau ada momen bagus gak mungkin disia-siain dong Sama halnya dengan bapak polisi yang satu ini Terima kasih telah menonton! Ini orang banyak gaya dah Mau masuk ring aja pake lari segala Jadi kesandung kan lu He's gone down Menyenggol benda misterius Nah kalau ini kalian sudah tau kan Momen tak terduga ini sempat membuat heboh Di kalangan bapak-bapak seluruh Indonesia Yaitu momen dimana Adi Parianto Tidak sengaja menyenggol benda misterius Yang berada tepat di belakangnya Jadi pengen masuk MMA gua Sokat tuh pak de Kapan lagi kan bisa liat pak de bonyok Kampret lu Pan lu tuh yang gua bikin bonyok Dari sudut biru Adi Parianto Adi Parianto Pertarungan yang dasyat Sangat dasyat Pertarungan sebuah kemauan antara dua peti Momen persiapan Sebelum pertandingan dimulai biasanya dilakukan beberapa persiapan bro Seperti sesi penimbangan badan Sesi pandang-pandangan Sampai sesi ejek-ejekan Kapan lagi kemauan Dah merda Kapan lagi kemauan Kapan lagi kemauan Terima kasih telah menonton Kapan lagi kemauan Kapan lagi kemauan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.